Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya Daihatsu Rocky. Ini yang termahal ya untuk yang 1200cc XADS CVT. Kuncinya kayak gini, untuk buka pencet tombol Daihatsu aja. Sekarang kita starter aja. Nampulin start-upnya di bawah sini ya. Nah, begitu ketika dinyalakan. Ada animasinya juga. Begini ketika dinyalakan lampunya. Ambient aja juga langsung nyala ya, yang ada di depan transmisi. Jadi, untuk speedometer, ini layaknya Rocky pada umum ya. Ini ada peringatan juga, dia bahan bakarnya kurang. Nah, ini ada untuk tripmeter. Ini ada data berkendara ya. Jam, peringatan. Ini ada percerahan layar, pengaturannya, waktu dan tanggal, desain. Kita coba pilih yang, ini aja ya, samain aja. Pengaturan layar, ini isinya. Sudut kemudi ini juga masih ada ya. Dua sudut roda di depan, kalau mau parkir mau dilurusin, ada indikatornya. Alarm, informasi hari, pengingat, ini sini. Hari-hari penting, pengaturan kendaraan, kunci pintu. Nah, ini isinya ya. Wiper, berikut isinya. Signal belok, berikut isinya. Wantaster signal ya. Pengaturan perawatan, nah ini. Pengaturan default. Ini basah. Seperti itu, untuk isinya. Sein juga dia ada di kiri kanan, sini. Cukup terang, mumpung lagi gelap ya, bisa dicek. Seperti itu, ada informasi digital, ada jam, indikator bensin, ini ada trip A, trip B, nah itu trip A, dan total auto-nya. Ini mobil test ya, makanya agak banyak auto-nya. Di bawah, di sini ada saklar wiper, nah itu dia. Di sini, belum intermittent, belum bisa diaturkan ke awal waktunya. Di kanan ada saklar headlamp, dengan saklar foglamp terintegrasi di sini. Belum ada pedal shift, dan ini ada tampilan dari setirnya. Nah, ini dia. Jadi, dia masih polos di sini, tapi dengan panel silver untuk mempermanis, ada airbag, suci driver. Di sini dia juga ada backlight. Warna amber. Nah, itu dia. Yang di kiri ini untuk, ada steering, untuk ini ya, MID, sama ada steering switch juga. Lanjut sama di kanan untuk ada steering switch, sama belu teleponnya, dan power mode di sini. Karena ini CVT. Nah itu, kalau dikasih power mode, ada aksen orangnya-orangnya. Untuk pengaturan setir, di sini dia berutil saja ya, dan ini belum dikasih pair juga, dia mengaturnya agak berat untuk pengaturan setirnya. Lanjut, di sini bahan plastik ya, dan ini adalah layar dari head unitnya. Dia mengecil, nggak kayak tipe R yang gede banget. Dan dia juga sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Ini yang nggak ada di Race ya, adanya di Rocky aja, smartphone connection. Sekarang kita coba suaranya aja. Karena ini, ada subwoofer di bawah ya, dia tipe ADS soalnya. Sini touchscreen dia, layarnya. Nah itu isinya. Ini tampilannya. Nah ini dia. Ini untuk luar. Ini tampilannya ada Android Auto, Apple CarPlay, radio, media, phone. Ini setting. General, ini isinya. Ini yang untuk audio. Balance, father, equalizer. Ini ya isinya. Itu dia. Display. Brightness. Ini others. Ini ada voice, radio, new talk play, previous next track. Ini udah touch sensitif semua ya, di sini ya. Ini ada ke menu. Dia tampil kembali ke Android Auto-nya. Suara dentuman bassnya kerasa banget ya, karena ada subwoofer di bawah. Sekarang kita matiin dulu. Oke. Lanjut di bawah di sini dia ada. Hasrat ya. Ditutupin Mika di sini kaca. Panelnya di sini dia silver. AC di sini digital. Climate Control. Tapi baru cooler aja belum ada heater-nya. Aras sebelumnya belum bisa diatur. Ini ada Max Cool Air Circulation. Open Close Air. Dan ini untuk mematikan tombol instastopnya. Ambient LED di sini ikut lampu kota ya. Kemudian ini ada power out rate. Kemudian ada USB A untuk nge-charge gadget di sini. Ada tempat penyimpanan. Tapi belum dilapisi bahan apa-apa. Panel silver juga sampai di setengah tempat transmisi. Transmisi CVT di sini dengan mode manual. Ada backlightnya juga di sini. Area amber. Kemudian untuk tempat penyimpanan. Di samping juga ada yang oranye ini. Di kanan dan di kiri. Lanjut di bawah. Di sini ada public mechanical dengan ujung chrome. Di sini ada tempat penyimpanan. Armrest sudah keras. Kalau tipe R masih empuk. Dibuka di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Lebih sebulu dulu. Beludurnya tapi agak kasar ya. Dan ini dia fix. Seatbelk sini fix. Headrest ini adjustable. Ini dia motif kucuknya. Kain dengan motif mana merah coraknya di samping. Di bawah sini ada apar. Karena ini tipe X. Jadi dia untuk smartphone connectionnya dari laci bawah sini ya. Seperti itu. Dan pembukaan ini belum soft opening. Di bawah sini ada plastik. Ada Rpx di perumpang depan. Lubang AC dengan panel silver dan oranye. Dengan cup holder. Ini dia pilar A-nya. Ini masih putih. Hand grip semula retract. Fizer kiri. Nangkap dengan vanity mirror. Tanpa lampu ya. Ini dia lampunya. Ada indikator passenger seatbelt. Sepian tengah ada net view. Fizer kanan ada card holder. Sama vanity mirror. Dan di sebelah si driver sudah tidak ada hand grip lagi. Sekarang kita coba ketika dia arahkan di R. Nah dia tampilannya. Ada garis bantunya juga. Dan belum mengikuti arah setir. Belum dinamis. Ketika dia arahkan di P. Dia bubar. Ini dia lampu dari door trim. Selain kita lihat keluar. Pengaturan jok sisi driver disini dia manual ya. Tanpa head register. Disini untuk buka tangki. Karpet boderan ADS. Ada footrest di pojok. Ini untuk buka kap mesin. Untuk subwoofer. Nah itu dia. Disini ada vehicle stability control. Dengan pepet warna amber. Terus kalian nyala lampunya. Ada card holder. Ini panel AC sama seperti yang beli kiri ya. Panel dia silver sama oranye. Untuk bunyi lakson. Seperti itu bunyinya. Ini adalah layout dari door trimnya. Untuk door trim disini bahan berat plastik ya. Kecuali kalau tipe R. Armrestnya dia empuk. Door handle disini sama. Dia labur warna panel silver sama oranye. Door handle chrome. Ada electric mirror. Electric retract. Sudah auto folding juga. Dan dia auto si driver. Tombolnya dikasih backlight juga. Dia sudah auto down. Dan auto up. Dengan sensor jepit juga. Dari tweeter door trim. Speaker, bottle holder. Dan door pocket di bawah. Lampu di pintu sini belum ada. Untuk masuk ada akses markia disini ya. Model. Sentuh ada alurnya. Ground key dalam ini cukup tinggi 20 cm. Veloc singleton karena ini tipe X basisnya. Model kipas. Untuk band. Dia merek Bridgestone ya disini ya. Dengan profil band. Ada disini. Nah itu. 205. 65 R16. Ram depan juga sudah catram tentunya. Kita reci depan. Ini dia untuk kecil lampunya. Lampunya dia full LED yang depannya. LED multi-refactor. Saya ingin yang kasih terdalamnya. Vogue limit disini halogen. Kemudian karena ini tipe ADS. Dia dapat tambahan lagi di grill disini. Heksagonal. Dengan tarikan warna merah garis di bawah. Under guard di bawah juga ada pakai disini ya. Karena dia tipe ADS. Trimnya. Untuk mesin. Kita coba lihat. Nah ini dia. 1200 cc tiga silinder tanpa turbo. Kemudian tampilannya. Untuk ram mesin ini. Sudah dikasih perdam juga. Sekarang kita coba tutup. Nah ini tampilannya ada di depan secara keseluruhan. Saya ini ada di Spion juga ya. Ada Elton Over Vendor juga. Jadi dikasih crossover. Nah ini karena ADS. Dia juga dikasih kayak side skirt gitu ya. Dengan emboss tulisan ADS. Nah itu. Untuk masuk disini ada akses smart key juga. Sisi penumpang depan. Tanggah terlancok. Sisi penumpang depan disini masih manual. Di tadi ada cup holder. Airbag penumpang depan bisa dinonaktifkan. Serta untuk penyimpanan rahasia. Di tipe R. DX ini udah nggak ada ya. Nah itu ada tempat penyimpanan juga. Di sebelah kiri konsol. Ini tampilan dashboard di sisi penumpang depan. Nah itu dia. Karpetnya juga ada boderan ADS. Di belakang. Ini layup dari door trim belakang. Untuk bahan disini semua. Full heart plastic ya. Dan handle-nya di sini chrome. Pembukaan kaca belakang. Ini udah hampir habis ya. Masih sila sedikit. Jadi ngolongin tangan masih kepentok kaca. Ada speaker. Bottle holder. Belum ada lampu di pintu. Tapi ada tight lock sini. Model switch. Kita coba masuk. Masuk di dalam. Di sini lega ya. Ada si back pocket. Masih ada sedikit tonjolan. Ini untuk USB. Tapi di sini nggak ada deh. Dia dummy. Di belakang kursi. Televersinya juga udah nggak ada si back pocket. Sertanya tampilan dari dashboard sama center console. Nah itu dia. Lampu kabin di atas ini bawa lamp. Hand grip simulary tech tanpa hook. Seatbelt dia 3 titik. Di sini ada pengatur kerebahan. Satu tingkat. Ini yang normal. Ini yang rebah. Headrest 33-nya adjustable. Penumpang tengah juga seatbeltnya 3 titik. Belum ada armrest. Dan jok. Nggak isofix. Ini yang nggak ada di Rocky. Tapi ada di race. Ini adalah tiri door trim belakang. Sekarang kita lihat keluar. Untuk pelipatan juga sama ya. Tuasnya di samping headrest. Ini porsi 60-nya. Terlihat ini ketika terlipat. Di belakang sini ada tangki. Bahan bakar. Kapasitas 36 liter. Ada gantungannya juga. Jadi untuk mengisi bensin. Ini nggak keleliran. Dan taknya melukai body. Ram belakang di sini dia teromol. Nah itu. Di belakang ada antena syafin ya. Aproved spoiler. Helm-stop lamp. Rear defogersi belum ada. Tapi masih ada rear wiper. Desain stop lampnya LED bar. Sainnya dia masih bolam. Di belakang ada emblem X. Dan ada tuasnya CVT. Nggak ada tuasnya turbo lagi. Karena udah nggak turbo. Di bawah ada reflektor. Ada dua sensor parkir. Ada under guard warna silver di sini. Dan sudah ada kamera mundur. Nah itu dia. Cuma lampu platombernya belum LED ya. Tampilan bawahnya. Spensinya kayak perkeong. Kita coba buka bagasinya. Ini tampilannya untuk bagasi. Di sini ada karbonat. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Ban serep. Dia kaleng. Di kiri ini dia polos. Di kanan ada lampu bagasi. Dan ada penyimpanan toolkit. Kalau ini kurang dalam bisa dibikin lebih dalam lagi ya. Dia napaknya jadi lebih di bawah. Kayak gini. Nah itu. Dan penyimpanannya bisa jadi lebih luas. Tadi napaknya di atas kan napaknya di bawah. Jadi lebih dalam. Coba jadi nggak rata-lantai. Tampilannya. Di sini ada coakan untuk memperbaikan penutupan juga. Dan ini tempat yang disesainnya. Rocky. Ini desainnya dari belakang secara. Lanjut. Di sebelah kanan ini ada porsi pelipatan untuk 40-nya. Tuasnya sama ya di samping headrest di sini. Kembali ke depan. Kita coba menghatiin semua. Lampu-lampu ya di sini. Termasuk juga AC. Ini tampilan dari kabin belakang ketika semua bangkut teripat. Kondisi maksimal buat bangkut barang. Ketika dimatikan. Kita lihat animasinya ya. Nah itu. Animasinya demikian. Sekarang kita kunci pintunya. Di sini kita coba kunci ya. Neto spion juga sudah teripat. Karena dia sudah auto-folding. Ketika dibuka. Dia juga ikut terbuka. Reaksinya sama kalau dikunci dari remote-nya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai. Dehatsu Rocky. Tipe X 1200cc tanpa turbo. Yang trim ADS. Tuh harga dan nama tepung-otak mati. Ini bisa di cek di kolom description. Sekian. Sekian.